Wah, ternak lele! Tapi kalau sahabat berpikir ini di tempat pengusaha lele, salah besar. Karena budidaya lele ini ada di Ruang Publik Terpadu Rama Anak atau RPetra, Suntermuara, Sunteragung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada dua kolam lele yang berisikan masing-masing 500 bibit ikan lele yang kini sudah berusia satu bulan. Selama pandemi, warga memang dilarang oleh pemerintah daerah untuk berkumpul di RPetra. Alhasil, pengelola pun membudidayakan lele ini sebagai ketahanan pangan wilayah ini. Sebelumnya, pengelola RPetra Suntermuara, Sunteragung, Jakarta Utara sudah memanen sedikitnya 50 kg lele yang dijual ke masyarakat dengan harga yang spesial dan hasil penjualannya pun dibelikan kembali benih dan juga pakan lele untuk kembali diternakan. Sedangnya dari enam RPetra yang ada di wilayah ini, tiga diantaranya membudidayakan lele dan tiga lainnya membudidayakan ikan nila. Sepiritnya adalah bagaimana di masa pandemi itu kita bisa lebih bermanfaat untuk ketahanan pangan, baik untuk pengelola sendiri, kemudian juga sekarang sudah berimbas kepada lingkungan sekitar, ini Pak RT mengelola. Tidak hanya budidaya ikan, pengelola RPetra juga melakukan cocok tanam dengan memanfaatkan lahan di sekitar RPetra. Di lahan kosong ini, kini ditanami sayur dan juga buah mulai dari tomat, cabai, kangkung, pepaya, nangka, dan juga jeruk. Selain bercocok tanam dengan cara konvensional, pengelola juga menggunakan media hidroponik serta rumah kaca alias greenhouse untuk tanaman yang lebih sensitif. Selain tetap produktif di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kehadiran RPetra yang penting bagi warga kini juga bisa memberikan manfaat dalam menjaga ketahanan pangan. Warga pun diperbolehkan membantu dalam pemeliharaan budidaya ikan dan juga sayur yang nantinya akan diupah dengan hasil panennya. Lumayan ya untuk mengurangi jatah belanja di rumah. Dari Jakarta, Indra Bramantio, Ramdan Mulya, RTV.